Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh, selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semua. Saya ingin mengajak kita semua bersyukur karena ke dunianya lah maka kita bisa hadir di sini dalam suasana pandemi yang luar biasa ini. Oke, saya ingin mengambil kesempatan ini dengan sedikit bercirita saja mengenai UMKM kita. Saya kira kalau kita lihat dari angka-angka, ini UMKM kan benar-benar menjadi tumpuan dari lapangan kerja. 97 persen jumlah pekerja di Indonesia itu ada di UMKM. Tadi saya mengikuti secara samar tadi saya dengar mengenai soal entrepreneurship, mengenai soal tingkat kewira swastaan dan seterusnya. Nah, memang kita memang harus memastikan dulu menurut saya per definisi. Seperti apa sebenarnya UMKM atau yang kita kategorikan, yang kita klasifikasikan sebagai UMKM itu. Kalau dari sisi, size, bisnisnya, dari jumlah, volume, dan seterusnya, saya kira kita punya standar itu. Tetapi, bagaimana dengan yang sifatnya industri? Kita ingat di zaman order baru dulu ada namanya lingkungan industri kecil. Kemudian, kita juga punya pusat-pusat kerajinan rakyat pada waktu itu. Dan sekarang UMKM sudah berkembang sedemikian rupa. Sudah mulai dengan bentuk-bentuk yang sebagaimana juga dilakukan oleh usaha-usaha besar. Mereka juga membuka gerai. Ada yang menjual pisang goreng misalnya. Dengan berapa gerai di sebuah kota. Kemudian masuk ladigi di kota lain. Dengan gerai-gerai yang menarik gitu. Sehingga orang membeli pisang goreng. Pisang goreng kemudian menjadi lain gitu. Masuk di gerainya dia. Dan sebagainya. Tetapi ada yang mengalami memang naik turun dan seterusnya. Nah, pertanyaan besar yang dihadapan kita sekarang hari ini adalah seberapa besar atensi kita terhadap UMKM itu? Apakah UMKM itu akan kita biarkan saja? Jadi by nature dia tumbuh berkembang. Dan dia mengalami satu proses perjuangan yang saya kira lebih kenyal gitu dibandingkan usaha-usaha yang besar yang sama juga susahnya. Jadi menurut saya memang harus ada sebuah paradigma baru di dalam mengkategorisasikan dan mengklasifikasi UMKM ini sedemikian rupa sehingga kita bisa tahu persis kemana treatment itu kita akan lakukan. Pemerintah misalnya sekarang sudah mulai kami misalnya di BAMNAS itu mendapatkan tugas untuk menyusun sebuah master plan mengenai UMKM ke depan seperti apa, jadi apakah seperti yang sekarang atau bagaimana. Dan kemudian di mana sebenarnya negara bisa masuk dan membantu. Contoh yang paling sederhana adalah kalau hari ini atau dalam 5-6 tahun terakhir ini pemerintahan Pak Jokowi itu lebih cenderung misalnya ke penyediaan-penyediaan atau mengejar stok infrastruktur mungkin ke depan dalam 1 tahun, 2 tahun ke depan akan menjadi fokus UMKM ini. Dan fokus ini kemudian akan kita letakkan seperti apa. Itu yang saya kira, saya berharap bisa mendapatkan satu pemikiran, satu gagasan sedemikian rupa dari acara seminar hari ini yang berjudul revitalisasi UMKM, pembiayaan dan digitalisasi. Dan yang juga terdampak sekarang akibat pandemi adalah memang pengusaha-pengusaha apa namanya, UMKM dan itu sungguh luar biasa yang mereka rasakan. Nah, kalau kita sedikit melihat industri, industri kita itu kalau kita lihat ya industri-industri kita itu sepertinya tidak punya badan di tengah. Jadi industri kita, misalnya industri manufaktur kita, kenapa industri manufaktur kita itu kontribusinya terhadap GDP itu kok ada kecegungan menurun. Ini karena industri hulunya atau industri yang elitnya itu tidak punya mata rantai langsung di tengahnya tapi kemudian ada industri-industri derivasi di bawahnya. Misalnya kalau kita dikala soal oleochemical, petrochemical dan seterusnya maka kita itu hulu in the middle. Hulu in the middle, tetapi yang di bawah, pabrik sabun kah, bentegah kah, dan seterusnya itu pasti perusahaan besar lagi, perusahaan besar. Nah, kalau kita lihat negara-negara maju misalnya Jerman gitu. Itu kenapa mereka kuat di industrinya? Ternyata memang di hulu dan di bawah itu membutuhkan pembiayaan yang besar kemudian niche marketnya itu terbatas sedemikian rupa tapi yang di tengah itu ternyata dikuasai oleh UMKM. Contoh, contoh yang paling sederhana misalnya tanpa mau menyebut merek-merek ya, saya ingin mengatakan misalnya mengenai intellectual property rights. Intellectual property rights itu ternyata banyak kan dimiliki oleh yang di tengah ini. Perusahaan-perusahaan kecil, ya, tengah, yang menghasilkan design engineering, menghasilkan produk-produk baru atau yang melakukan melam antara yang atas dan di bawah kalau dia tidak dalam bentuk produk. Jadi mereka ini luar biasa, dilindungi dan akhirnya mereka yang membantu sehingga muncul kekuatan industri dengan kaki-kaki yang kuat sampai di bawah. Nah, itu contoh kalau kita mengambil industri. Nah, bagaimana dengan Indonesia? Backward linkage dan forward linkage-nya itu di tengahnya nggak ada gitu. Di backward linkage dan forward linkage seperti yang kita saksikan hari ini. maka kalau kita melihat UMKM, ada yang sifatnya bisa kita susun dalam apa namanya, dalam segitiga seperti itu misalnya. Tetapi ada juga yang mereka bisa staying alone sendiri misalnya kita lihat industri mebel. Saya pernah mengikuti misalnya bagaimana para pengrajin-pengrajin yang ada di Bali itu kelihatan mereka menjual mebel khas Bali itu yang mentahannya itu diambil dari Jepara. Jadi dari Jepara dibawa ke sana, kemudian di finishing-nya pun itu nanti tergantung dari apa namanya, pembeli. Pembelinya datang baru dia finishing. Lalu mereka mempunyai market-market sendiri. Jadi mereka sudah jalan seperti itu, jadi ada kaitan hubungan Jepara dengan ini. Begitu juga misalnya dengan tekstil. Tekstil yang dijual di pasar Sukopati itu bukan dari Jokowi atau Solo, tetapi dari Pekalongan. Jadi batiknya masuk dari sana. Apa namanya, ornamentnya itu dikirim dari Bali. Itu apa namanya, tapi kelasnya seperti ini. Kalau kita lihat mata rantai ini, seperti itu. Nah, di mana pertanyaan kita yang besar ini, kalau pemerintah mau lakukan intervensi. Itu yang soal yang saya mintakan gitu. Gagasan, kalau kita mau intervensi di sisi mana kita mau lakukan intervensi itu. Kita masih ingat, namanya CEPER. CEPER kemarin, Pak Penas juga ke Jawa Tengah dan Jok. CEPER itu luar biasa, industri besi, industri tukang besi katakan begitu, yang hidupnya luar biasa, tetapi begitu INKA di Madiun turun, maka dia pun tergilas. Nah, mungkin ini yang hal-hal seperti ini kita bisa lakukan. Tetapi saya agak sedikit bertanya, kalau kemudian, ini yang saya ngomong semua ini soalnya posisinya adalah maker. As a maker. Tetapi begitu jadi trader, UMKM yang jadi trader, tidak salah juga. Tetapi mostly, barang yang dijual itu adalah barang dari luar. Barang dari Cina. Mainan anak-anak, saya coba pergilah ke pasar Blok M itu ya. Mainan anak-anak, yang plastik, apa segala macam. Dijual sama UMKM, usaha-usaha kecil. Semua made in China. Tapi mereka harus bertahan. Dan mereka itu harus hidup gitu. Tapi produk ini masuk gitu. Tidak bisa diapain. Bahkan masuk kemudian ke Bukalapak, masuk juga kemana. Sopi, kemana itu, semua made in China. Jadi UMKM-nya itu tergopoh-gopoh gitu. Nah, menurut saya, kalau mau kita perbaiki, maka dari sisi produksi, dari sisi ini bisa sebenarnya kita memberikan sebuah insentif dalam bentuk yang beragam. Satu contoh, kalau di Amerika Serikat, untuk SMI itu, ada sebuah, apa namanya, sebuah organisasi yang berisi para CEO atau COO dari perusahaan-perusahaan yang sukses di tingkat Amerika Serikat, yang kemudian mereka memasuki masa pensiun, lalu mereka turun gunung membantu para UMKM itu. Jadi kalau misalnya dia mau masuk di support yang apa, mereka datang. Jadi kemarin kami juga sudah mencoba, mengusulkan untuk nanti kita lihat, misalnya para mantan direksi BUMN, atau mantan ini yang mengerti persis keadaan, bisa membantu atau, karena mereka memerlukan ini. Kalau sekarang ini seperti digendong oleh BUMN dalam kapasitas seperti itu, menurut saya nggak jalan. Mereka dan juga kepiawainya juga nggak bisa. Di sini kita tidak bicara soal seseorang itu punya background pendidikan yang tinggi, apa segala macam, menurut saya tidak. Saya setuju dengan Yonan dalam hal ini, Menteri Perhubungan yang lama itu. Dia mengatakan, dia lebih percaya dengan seseorang yang punya talent, dan kemudian proven dengan kerjanya yang luar biasa. Nah, ini yang saya kira yang berserakan ini, itu yang mesti dikumpulkan kembali. Disusun gitu, sedemikian rupa. Sebagian, baru kita bisa lakukan treatment-nya seperti apa. Nah, di dalam Undang-Undang Cipta Kerja yang baru ini, kita memberikan kemudahan luar biasa buat dengan 12 pasal yang ada di Undang-Undang itu terhadap UMKM, termasuk akses mereka terhadap pembiayaan. Nah, tapi memang ada satu ganjelan nanti dalam pembiayaan ini. Misalnya, kalau mereka usaha yang masih baru mulai, harus venture capital, tetapi kemudian mereka hanya punya identitas apa? Identitasnya mungkin hanya NPWP, hanya didaftar otomatik seperti itu. Dan tidak memerlukan izin macam-macam dan seterusnya. Maka, berhadapan dengan bank, misalnya satu ketika, karena mereka tidak punya, itu kecuali NPWP-nya, itu juga menjadi pertanyaan. Bentuk badan hukumnya seperti apa dan bagaimana cara bank memberikan. Ini akan mengubah, saya kira, peraturan apakah di UJK, apakah di Bank Indonesia, cara-cara memberikan kredit yang seperti ini. Karena kalau misalnya caranya adalah seperti juga cara-cara yang umum, saya kira hal yang biasa saja. Jadi, saya kira apa yang sekarang sudah kita temukan juga, produk-produk UMKM yang ditemukan di platform, penjualan online juga cukup banyak. Meskipun kenyataannya baru 17,1 persen atau sekitar 9,6 juta. Dan kita, sementara tadi saya sampaikan betapa besarnya para pelaku UMKM ini. Kemudian ada juga di bidang pangan dan sebagainya. Pada umumnya UMKM di bidang pangan itu luar biasa, daya tahannya. Satu hal misalnya nanti, bagaimana mereka berhadapan dengan badan pom, kemudian bagaimana mereka berhadapan dengan halal, dan semua ini homework yang sedang kami kerjakan di Bapak Nas, dan mudah-mudahan itu bisa kita selesaikan dengan cepat. BPS memang mencatat bahwa hanya 7 persen usaha mikro dan kecil yang sudah menjadangkan model kemitraan dan pengembangan usahanya. Karena itu mungkin mungkin nanti kalau kita sudah punya reng-rengan draft yang ini, saya ingin punya diskusi yang lebih intens dengan para ahli di sini, dan mudah-mudahan ada rekomendasi yang saya bisa beroleh. Saya kira itu saja dari saya, Bilahi Taufiq Walidaya. Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.